Intro Sobat Republika kembali lagi dalam program investasi bersama Mas Dion Sekarang Mas Dion, ngomongin dong tentang charter pendaki itu apa sih? Charter pendaki itu sebetulnya kita komunitas ya, komunitas Bergabung di charter pendaki ada dua syarat Yang pertama dia harus punya passion, harus punya ketertarikan mengemudi jarak jauh Jadi orang-orang yang senang nyetir jarak jauh mobil ya Lalu yang pasti karena ini charter itu mobil, pendaki gunung gitu ya Jadi dia harus bergabung di komunitas kita harus ada ketertarikan dengan dunia pendakian Atau dunia petualangan seperti itu Tujuannya apa? Supaya klien yang kita bawa selama perjalanan itu nyaman dengan driver-driver kita Karena satu frame ya, passionnya sama seperti itu Saat ini komunitas ini charter pendaki kita ada Saat ini ada lebih dari 20 orang member yang aktif Lalu kita ada beberapa unit mobil juga Konsepnya adalah kita menjemput orang yang mau naik gunung nggak mau repot Nah intinya gitu, jadi kita menjemput orang Dia mau dijemput di mana nih? Di rumah kah? Di kantor? Lalu di sekretariat pencipta alamnya? Kita jemput antar sampai base camp Base camp itu jadi titik awal pendakian Ditunggu di titik pendakian ini, titik awal pendakian Sampai klien turun lagi Lalu diantar pulang kembali Nah itu yang kemudahan juga kita tawarkan seperti itu Lalu di sisi lain juga kita memperhatikan masalah safety-nya juga Untuk klien yang kita antar Karena apa? Setiap driver kita tuh dapat pelatihan Dapat training-training Selain safety driving ya Safety driving Lalu training untuk basic evacuation Jadi mengevakuasi Jadi kalau jomblo nih ya Biasanya kan khawatir nggak ada yang nunggu Iya Kalau sama pacar terpendaki Ada yang nunggu satu orang di bawah Jadi kalau misalnya klien kita nggak turun Di waktu yang sudah ditentukan Itu driver kita akan secara proaktif Akan membuat laporan Secara proaktif menghubungi keluarga Secara proaktif juga turun ke lapangan Jemput cari evakuasi kliennya sampai ketemu Jadi ada faktor keselamatan yang kita utamakan Dalam kegiatan pendakian Karena bagaimanapun juga Pendakian gunung itu adalah satu kegiatan yang menarik Menyenangkan Di sisi lain Ada resikonya juga Nah ini kita coba minimalisirkan Dan ini nyawa ya Berkaitan dengan nyawa Betul Nah saya kan nggak punya pengalaman mendaki Jadi yang saya harus lakukan gimana? Saya bisa nggak tiba-tiba mendaki gitu? Oke Supaya bisa selfie juga Seperti yang saya ungkapkan bahwa Pendakian gunung adalah kegiatan yang beresiko Ada baiknya Setiap kegiatan pendakian Kalau memang belum ada Belum pernah mendaki gunung Belum ada pengalaman mendaki gunung Ada baiknya Dipandu Ada baiknya Diawasi oleh satu orang Atau satu kelompok Yang betul-betul sudah terbiasa Dengan gunung yang didaki Lalu sudah mengerti Safety prosedurnya di gunung itu seperti apa Itu ada baiknya Harusnya sih seperti itu Mengenali track juga Mengenali track Jadi alamnya seperti apa Perubahan cuaca dia sudah paham Lalu Safety prosedurnya seperti apa Kalau misalnya ada orang yang sakit Harus apa tindakan yang dilakukan Itu Harusnya Ada orang yang bisa menemani Memandu lah ya Kebetulan juga di Indonesia ini baru 2 tahun ini Berdiri satu asosiasi Namanya asosiasi pemandu gunung Indonesia Ada asosiasi pemandu gunung Indonesia Ada asosiasi pemandu gunung Indonesia Singkatannya APGI Seluruh anggota asosiasi adalah pemandu-pemandu gunung yang sudah tersertifikasi Wow Ternyata ada sertifikatnya juga ya Ada sertifikasi Dan yang mengeluarkan sertifikasi adalah BNSP ya Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jadi Pemandu gunung sekarang ini adalah Pekerjaan ya Profesi Seperti dokter Seperti lawyer Dan ada Apa ya Ada level kompetensi yang perlu dicapai untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini Nah itu apa aja sih level kompetensinya Untuk sementara ini di Indonesia ada 3 level Level muda, madia, dan level ahli Masing-masing ada tingkat kesulitannya masing-masing Kalau level muda dia bisa memandu di beberapa gunung di Indonesia Kalau level madia dia bisa memandu hampir di seluruh gunung di Indonesia Kalau level ahli dia bisa memandu seluruh gunung di Indonesia Nah itu karena setiap gunung punya tingkat kesulitannya masing-masing ya Nah untuk yang level ahli dia harus punya keahlian Sudah termasuk keahliannya adalah penyelamatan Itu harus ada Bahkan sampai keahlian memasak kita tuh ada Memang apa sih yang bikin spesial kalau masaknya seperti apa? Jelas masak di gunung itu akan sangat berbeda dengan masak di kota ya Karena apa Kalau misalnya gunungnya hanya 1-2 hari Kita cukup bisa bawa bahan makanan yang nggak perlu kita kemas sedemikian rupa supaya awet Nah tapi kalau misalnya gunung yang 5 hari 4 hari Itu kita harus ada teknik khusus yang bisa bahan makanan yang kita bawa itu awet Pertama Hawa dingin itu akan masuk ke badan dan mempengaruhi kondisi tubuh Hipotermia juga nanti Jadi makanan itu penting sekali Nah untuk level pemandu gunung ini memang sudah tersertifikasi dan standar kompetensinya itu sudah mencakup segala hal Termasuk yang tadi saya sebutkan Termasuk juga tindakan penyelamatan ya Tindakan penyelamatan juga termasuk gimana menjaga supaya media tempat kita bekerja ini tidak rusak ya dengan kegiatan kita Wisata ke gunung seperti itu Nah Mas John pernah nggak ada pengalaman yang paling berkesan selama pendakian atau selama mendampingi yang kira-kira Yang paling berkesan tuh ya saya pernah punya satu klien ya pendaki ya seorang wanita mudah-mudahan dia nggak nonton Berat badannya 125 kg dan kita waktu itu ke gunung Rinjani Dan ini belum permalaman dia? Sebenarnya sih sudah beberapa kali naik gunung ya Cuman standar kami kalau misalnya kita mau bawa klien ke gunung itu kita selalu ada prakondisi persiapan Jadi saya akan kirim beberapa list latihan yang perlu dilakukan Sayangnya klien ini waktunya mungkin keterbatasan waktu nggak sempat melakukan latihan-latihan ini Sehingga terpaksalah kita betul-betul backup ya Yang harusnya biasanya kita turun itu jam 7 malam udah sampai bawah Ini kita terakhir itu setengah tiga Wow jadi berapa jam itu ya? Berapa jam dan betul-betul kewalahan Cuman memang itu pengalaman yang terbaik yang pernah saya dapatkan ketika saya memandu klien ke gunung Dan alhamdulillahnya orangnya nggak kapok gitu Jadi sudah diprogramkan lagi ayo tahun depan kita keringjani lagi kita mesti sampai puncak Seperti itu Jadi bukan berarti orang yang kelebihan berat badan tidak bisa mendaki gunung juga ya? Betul Tinggal nanti kita atur aja itinerary-nya Tracknya mungkin Tracknya kita cari yang lebih mudah Lalu mungkin waktu pendakiannya kita agak perlebar sedikit Jadi ada beberapa tekniknya Nah itu yang insya Allah mau kita terapin di tahun depan dengan klien saya yang satu ini Ngomong-ngomong kalau di gunung itu gimana soal komunikasinya ya? Oke Paling ht ya Kita selalu bawa ht Baterai juga gimana? Baterai kita punya stoknya pasti Lalu kita juga pakai GPS GPS itu menjamin Enggak menjamin sih ya maksudnya Tapi Tidaknya memudahkan kita jalan di gunung Dan kalau misalnya kita tersesat atau apa dengan GPS Kalau tahu cara menggunakannya itu Mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan pulang dengan alat bantuan GPS ini Mostly sih itu ya Kebanyakan sih ht Lalu beberapa gunung memang sudah ada Jaringan internetnya sudah ada Jaringan komunikasi sudah ada Wah luar biasa ya Di Jawa Barat apa? Di Jawa Barat di gunung gede itu di puncak kita bisa telepon Wah luar biasa Iya sekarang ya Teknologi sudah sedemikian majunya ya Kalau dulu boro-boro gak bisa gitu Ini masih banyak yang harus kita omongin lagi Mas cuman harus break dulu Sebuah Republika jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah yang satu ini